Selamat siang, kali ini saya akan memberikan panduan bagaimana menjumlahkan hasil perulian suara di semua wilayah antara 01 dan 02. yang beberapa hari ini sedang heboh di media sosial, caranya itu cukup sederhana, di mana kita langsung melakukan akses di situs kpu.co.id, seperti ini guys, ini adalah situs kpu, situs resmi pemerintah yang melakukan perhitungan. Sobat penasaran peruliannya suara berapa? Nah disini sebenarnya sudah ada sih total perulian suara masing-masing ini adalah 9153 disini perulian suara sekian. Kalau mau tahu lebih detailnya sobat, tinggal melakukan copy hasil penjumlahan ini, kemudian kita masukkan ke Excel, seperti ini. Nah kita masukkan ke Excel, kemudian di kolom kedua berikutnya, di tabel kedua, sama seperti itu hasil yang ada ini. Kita copy, kemudian kita masukkan ke Excel, kemudian kita jumlahkan, sama enggak dari hasil total yang di atas. Kita sum dengan perintah berikut, sama dengan sum, buka kurung, kita lakukan drag ke atas, sampai ke record yang paling atas. Kita enter, seperti ini. Kita lakukan sum yang di 0,2. Nah, kita lakukan. Kita lakukan. Kita lakukan enter. Kita volt. Biar lebih jelas. Biar lebih jelas. Berapa totalnya. Totalnya 9153147. Kita lihat di KPU, sama enggak kalau 153147. Sama guys, total di 0,1 sama, di 0,2 juga sama, 7,731, 7,34. Nah, jadi dari hasil yang ini tidak ada selisih atau tidak ada manipulasi data. Kalian kan data yang di input adalah benar. Jadi, perhitungan atau input data yang dilakukan itu sudah sesuai. Tinggal kita tunggu saja hasil terakhirnya nanti. Nah, terus bagaimana sih? Berapa selisihnya? Nah, kalau mau tahu selisihnya tinggal sobat. Lakukan input seperti itu. Kita kurangi 0,1 dikurangi 0,2. Seperti ini. Nah, selisihnya sekitar 1,4. Sekian. Ini adalah hasil rekap dari situs KPU. Buat yang mungkin merasa berbeda, mungkin bisa dilakukan dengan cara manual seperti ini. Untuk melihat totalnya itu benar enggak sih yang di input di total yang di atas ini dengan jumlah yang ini sama. Nah, caranya mungkin bisa dilakukan seperti tadi. Menggunakan Microsoft Excel. Kita jumlahkan. Kita jumlahkan baik 0,1, 0,2. Kemudian kira kita kurangi 0,1 dikurangi 0,2. Begitu saja. Sarat dari penjumlahan ini jangan sampai terbalik untuk meletakkan jumlah-jumlah yang berhasil di copy. Kalau terbalik pasti hasilnya akan beda. Oke, sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih semoga bisa menjadi renungan atau bahan untuk melakukan kontrol input data yang di KPU. Seperti ini. Input ini, total ini, dengan jumlah ini sama atau enggak. Caranya mungkin seperti itu. Kalau sobat mau real-time, jadi harus setiap menit harus melakukan copy atau bisa melakukan perjam copy, paste, cek, kenapa judulnya noskripsi. Enggak, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.